Kejamnya suami bakar istri di Prabu Mulih Sumsel akibat diminta cerai, api menyambar tiga rumah terbakar. Kejamnya suami nekat bakar sang istri, diketahui kejadian tersebut terjadi di Desa Prabu Mulih I, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diperoleh, penyebab utama sang suami sampai tega bakar istrinya, lantaran tak terima diminta untuk cerai. Diketahui, pelaku yang melakukan aksi tak baik ini berinisial NN, sedangkan korbannya RS. Sebelum melakukan aksi bakar istri dan rumah, rupanya mereka sempat cek cok. Adu mulut pasangan suami istri ini disebabkan lantaran istri meminta cerai ke pelaku. Tetapi, permintaan si istri sontak memicu emosi suami sekaligus pelaku. Korban ini minta cerai dengan suaminya, pelaku, karena pelaku sering melakukan kekerasan terhadap korban, ucap Kapolsek Muara Lakitan, AKPM Karim. Lebih lanjut Kapolsek mengatakan, bahwa pelaku tak terima dengan ucapan sang istri, seketika memicu emosinya dan mengancam korban, dengan ucapan, kalau kamu masih ingin cerai, kamu aku bakar. Pelaku ini tak bisa menahan emosi, hingga akhirnya gelap mata, langsung mengambil bensin dan korek api, dan membakar korban, tutur Kapolsek. Lalu Kapolsek mengucapkan, sontak saja pakaian beserta tubuh korban langsung terbakar, kemudian api langsung menyambar rumah yang ditempati pelaku dan korban. Korban berhasil diselamatkan, dan hanya mengalami luka bakar di bagian punggung dan sebagian kakinya, imbuh Kapolsek. Beruntungnya korban berhasil diselamatkan, dan seketika diarahkan ke puskesmas Muara Lakitan, lantas dirujuk ke RSR Bunda Kita Lubuk Linggau, guna mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan pelaku saat ini sudah diamankan, tutur Kapolsek. Imbas dari kejadian itu, tiga bangunan berupa eks-madrasah diniah, yang dijadikan tempat tinggal oleh tetangga korban yakni Wisnu, Kasim dan Adi, pun turut hangus dimakan api. Anggota bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api cepat membesar. Sekira pukul 14 WIB, api berhasil dipadamkan, kata Kapolsek. Akibat kejadian, kerugian yang dialami korban dan tetangga mencapai 160 juta rupiah, tandas Kapolsek.